ya halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sama tahu bahwa ada update terbaru terkait dengan pay network ya teman-teman kalian pasti sudah tidak sabar nih menunggu kapan open mynet nah hari ini tanggal 1 sepertinya ya update-nya hanya soal memberitahukan ini ya soal ini dia ya jadi disini keterangannya adalah ini sudah kita persiapkan untuk terjemahannya oke ya jadi teman-teman informasinya adalah kalau jaringan ini telah menjangkau lebih dari 11,1 juta pioner KYC dan lebih dari 5,58 juta pioner migrasi mynet ya jadi sudah 5 juta setengah yang bermigrasi ke mynet melalui upaya kolektif kami mencapai kemajuan menuju tujuan nah ini dia ya tujuan jaringan terbuka guys ini mantap kali ini ya mudah-mudahan ya dalam bulan inilah harapan kita segera open mynet dan semua apa yang sudah kita tunggu-tunggu mungkin ini sudah di depan mata oke ingatlah bahwa kemajuannya tidak linier dan terus meningkat secara historis dengan peningkatan terkini dan apa dan yang akan datang seperti beberapa pemeriksaan keaktifan dan optimalisasi migrasi serta lebih banyak tindakan dari komunitas kecepatannya akan semakin meningkat guys nah bersama dengan itu di tanggal 1 Juni ya ini bisa dipastikan kalau tarif dasar tarif dasar untuk penambangan ini akan berkurang ya akan berkurang nah kalau hari ini sama kita lihat ya ya ini dia tarif dasar itu sekarang ada di ini ya teman-teman ya 0,0056 per jam 0,0055 ya nah disini 0,0055 0,0055 dan hari ini kebetulan kita belum klik petirnya sehingga belum tahu berapa persen penurunannya nanti setelah kita klik petir ya kira-kira kira-kira 10 jam ke depan ini baru ketahuan ya baru ketahuan berapa tarif dasar yang terus mengalami pengurangan nah teman-teman sekarang kita coba kembali ke halaman awal dan ini teman-teman coba kita cermati soal ini ya mynet checklistnya ini kita perlu tahu informasinya seperti apa oh mynet checklist ya ternyata ya masih di seputar ini ya teman-teman ya masih di seputar ini dia ini tidak ada masalah sih sebenarnya ya tidak ada masalah hanya saja memang di akun ini kemarin itu kita sudah bermigrasi ya sudah migrasi dan suko ini sudah ada di available balance tapi karena ada penyusup ya pada akhirnya kita harus mengganti di proses sandi lagi nah ini teman-teman ya jadi di sini ini udah berubah ya teman-teman ya ada yang berubah di sini saya perhatikan karena biasanya di sini ada tampilan walet kita ya walet kita itu Hai dan ini udah berubah teman-teman saya juga baru buka dan ini sepertinya berubah ini ya biasanya kan di sini ada keterangan soal apa ya soal walet kita ya walet walet kita yang lama karena memang kebetulan saya memang sudah pernah mengganti walet yang baru dengan mengganti walet lama dengan yang baru dan saya itu merubah perasa sandi berhubung perasa sandi lama itu ternyata ya kena hack sama orang ya akhirnya ya inilah dia yang terjadi tapi memang kok ini ada perubahan ini ya saya melihat ini ada perubahan teman-teman Anda akan secara otomatis ditambahkan keantrian migrasi jika Anda telah menyelesaikan langkah satu sampai tujuh ya teman-teman dan ini dinyatakan komplit migrasi awal ke mainnya telah selesai eh apa ya eh pai telah dikirim ke dompet nih di sini ada keterangan pai telah dikirim ke dompet Oke coba bentar teman-teman ya selamat Anda telah ditambahkan keantrian migrasi saldo Anda akan dapat transfer akan migrasikan ke dompet Anda blockchain mynet setelah transfer mynet akan ada masa tunggu 14 hari ini biasa bagian yang tidak terkunci akan bebas digunakan ya setelah periode 14 hari sedangkan bagian yang terkunci hanya dapat transfer setelah berakhirnya durasi penguncian Oke ini yang ini biasa yang ini biasa ya ini ini sekarang yang yang ini teman-teman ya ini memang agak ini beda ini ya namun begitu ya udah nanti kita coba cek di saldo belen kita ya sebentar Oke teman-teman ya sebentar ya jadi saya coba buka di bagian daftar periksa mynet ya di daftar periksa mynet itu nih ya perhatikan ya di daftar daftar periksa mynet itu ternyata memang masih seperti yang lama ya Nah seperti yang lama maksudnya eh waletnya itu masih kelihatan ternyata tadi ada ada sedikit eh kesilapan karena tadi kan saya klik di bagian ceklis mynet Nah ternyata setelah saya cek di bagian akun ya ini dia eh di bagian daftar periksa mynet ini kan dari nomor satu ya nomor satu Undofe browser sudah buat dompet ya sudah dan ini saya buat dompet yang baru ya teman-teman berhubung karena dompet yang lama itu sudah kena hack oleh maling nah berkomitmen pada konfigurasi selesai sudah mudah amankan akun anda sudah kirim aplikasi kyc anda sudah tunggu hasil sudah dan nomor 8 ya ini migrasi ke mynet selesai ini yang pertama maksudnya dan in ternyata ini nah ini eh statusnya komplit dan kemarin tuh dikirim ke walet yang ini ya jadi saya pikir ini tidak ada belum ada perubahan lah tapi yang pasti tadi tadi kan gini ini ya saat saya klik di bagian yang ini ya klik bagian yang ini teman-teman ini tadi nah ini dia ternyata dia memberikan keterangan seperti ini nah ini dia ya jadi dia memberikan keterangan pada bagian item ke-9 Oh ini ya munculnya ini tadi kenapa bisa berubah ya teman-teman ya kok tadi enggak seperti ini awalnya ya anda akan secara otomatis ke antrian migrasi jika anda telah menyelesaikan Oke migrasi awal anda mainnya telah selesai ya ini dia ini awalnya ada 1938 telah dikirim ke dompet nih dompetnya dan ini saya kunci hari itu tiga tahun ya ini sudah saya kunci waktu itu sekitar tiga tahun dan yang terbuka hanya beberapa persen ya hanya ya seratus sekian pi aja nah yang seratus sekian pi itulah pada waktu itu memang ya akhirnya kita pun harus sedih juga karena kehilangan tapi sudahlah ya mungkin itu anggap saja sedekah jadi yang sisanya masih ada sekitar seribu sekian lagi ya sengaja kita jaga nah ini ya teman-teman ya maksudnya ternyata tidak ada perubahan tadi kenapa di awal kita pada waktu klik eh yang ini tadi ya Nah kenapa pada waktu kita klik my net checklist tadi nah munculnya itu seperti yang tadi udah saya jelaskan di awal ya sementara ini kalau di klik lagi dia munculnya seperti ini ah ya kenapa bisa berubah tiba-tiba update nya berubah kira-kira gitu ya oke namun saya itu dulu lah teman-teman karena memang ini agak agak bukan membingungkan tetapi memang ya awal di klik tadi kan tampilannya seperti sebagaimana yang kalian lihat tadi ya itu oke ya namun begitu tentu saja ini adalah kabar baik semoga ya ini segera open my net sebagaimana informasi di awal tadi yang menarik adalah soal yang ini tadi ya bahwa ini ada keterangan yang yang menyatakan kami mencapai kemajuan menuju tujuan jaringan terbuka kami mencapai kemajuan menuju jaringan terbuka atau open my net kira-kira gitu ya atau open network kalau disini dia open network ya ini dia nah ini teman-teman ya ya jadi we are progressing to what the open network goals nah jadi jadi sepertinya sudah sudah mendekati detik-detik akan open my net ya apalagi sudah 11 juta pionir KYC kemudian 5,5 juta pionir migrasi ya mungkin ini sudah dianggap memenuhi kriteria syarat dan ketentuan ya mudah-mudahan ya segera open my net ya oke teman-teman itu saja ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kaya rami rami